Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Flobamora. Saudara runner-up 1 Miss Indonesia 2020 asal Nusa Tenggara Timur Nadia Ryukaho dipolisikan seorang warga Kabupaten Belu terkait tugahan penipuan yang membuat korban menderita kerugian ratusan juta rupiah. Herman Klau, warga Kabupaten Belu didampingi dua orang kuasa hukumnya pada akhir pekan kemarin mempolisikan runner-up 1 Miss Indonesia 2020 asal Nusa Tenggara Timur, Tengah Armita Ryukaho terkait dugaan penipuan pelelangan kendaraan murah. Dugaan penipuan ini bermula ketika beberapa waktu lalu Nadia Ryukaho menawarkan pelelangan beberapa mobil murah dengan mencatut nama salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia terhadap korban. Karena telah mengenal lama dan percaya terhadap laku, korban lantas memberikan uang untuk membeli mobil murah tersebut. Namun janji Nadia Ryukaho untuk menghadirkan mobil ke korban tak kunjung tiba hingga akhirnya korban bersama kuasa hukumnya melayangkan somasi kepada yang bersangkutan. Namun somasi tersebut tidak direspon dan malahan pelaku sempat mengaku tak pernah mengenal korban. Akibat aksi dugaan penipuan pelelangan mobil murah dan penggelapan uang oleh Nadia Ryukaho, korban menderita kerugian hingga lebih dari 600 juta rupiah. Kami kuasa hukum dari Bapak Hermon Kelau pada hari ini telah melaporkan saudari Tengah Aramita Nadia Ryukaho ke kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur karena saudara Tengah Aramita Nadia Ryukaho tidak merespon somasi yang telah kami layangkan sebagai kuasa hukum berkaitan dengan penipuan dan penggelapan. penipuan untuk sejumlah kendaraan yang ditawarkan oleh Nadia Ryukaho tetapi hingga hari ini belum direalisasikan. kerugian yang dialami oleh korban Bapak Hermon Kelau uang sejumlah Rp621.500.000 uang itu milik korban Bapak Hermon Kelau untuk mendapatkan sejumlah kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. saudara Nadia sudah berulang kali menjanjikan untuk mengembalikan sejumlah uang itu tetapi hingga hari ini dilaporkan belum juga mengembalikan. Korban bersama kuasa hukumnya berharap penyidik polda NTT segera memproses hukum kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang oleh pelaku. Korban juga masih membuka ruang mediasi dengan pelaku agar kasus ini dapat diselesaikan hingga tuntas. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.